Musik Rusia kini meningkatkan serangan jarak jauh ke kota-kota di Ukraina Hal itu dilakukan setelah ada imbauan dari Kementerian Pertahanan Rusia Aga meningkatkan operasi militer di Ukraina pada Jumat 15 Juli 2022 Dari informasi yang didapat, roket dan rudal Rusia telah menghantam kota-kota di Ukraina Pada Sabtu 16 Juli malam, roket Rusia dilaporkan menghantam kota Chukwiv di wilayah Kharkiv Setelah itu dikabarkan telah melewaskan puluhan orang Gubernur Kharkiv oleh Sinyo Hubov Bukasuara Dia melaporkan 3 orang tewas termasuk wanita berusia 70 tahun dan 3 orang lainnya ternuka Sementara di selatan Ukraina, tempatnya di kota Nikopol lebih dari 50 roket Grab Rusia menghantam kota tersebut Setelah itu melewaskan 2 orang yang ditemukan di reruntuhan Ukraina menyebut sedangnya 40 orang meninggal dunia dalam serangan di daerah perkotaan Diketai Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Soegov memerintahkan unit militer Moskow untuk memfokuskan operasi mereka Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menjaga serangan Kyiv di wilayah Ukraina Timur dan daerah lain yang dikuasai Rusia Soegov menambahkan serangan pasukan Kyiv dapat mengenai infrastruktur sikil dan penduduk Sementara itu, Juru Bicara Intelijen Militer Ukraina, Fadim, mengatakan tahap serangan berikutnya sedang dipersiapkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!